Intro Presiden Jokowi Dodo diam-diam membuat gempar dunia karena aksinya yang menyinggung soal penyetopan ekspor mineral mentah termasuk timah padahal hal tersebut belum ada keputusan final namun pemerintah dipastikan akan menyetop ekspor bauksit mulai 11 Juni 2023 mendatang bagi perusahaan yang belum membangun fasilitas pengelolaan dan pemurnian hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara akibat penyertaan Presiden Jokowi soal penyetopan ekspor timah Fitch Solution langsung menggerek tinggi proyeksi harga timah dari 20.000 USD atau sekitar 300,1 juta rupiah per ton menjadi 25.000 USD atau sekitar 375,2 juta rupiah per ton pada 2023 ini Fitch mencatat perubahan proyeksi harga timah tersebut karena adanya sejumlah peraturan yang mengancam pasokan timah di pasar global sementara permintaan China terhadap timah tetap rendah meskipun ekonomi negeri tirai bambu itu sudah dibuka kembali pasca pandemi COVID-19 Fitch Solution pun mengantisipasi harga timah akan lebih tinggi selama beberapa bulan ke depan karena pasar timah Seaborn menilai pasokan berpotensi turun setelah penambangan serta larangan ekspor dari Myanmar dan Indonesia resmi berlaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja berkenaan dengan timah tidak ada masalah untuk bisa melakukan ekspor namun pemerintah menghadapkan kepada perusahaan pertambangan timah untuk dapat melakukan turunan industri hilirisasi lainnya Anggota Komisi 7 DPR Bambang Pati Yahya mempertanyakan peria langkah pemerintah untuk sektor timah sebab sejauh ini kegiatan ekspor timah yang sudah berjalan merupakan timah berjenis tin ingot dengan spesifikasi 99,99% Bambang menilai ekspor timah sudah bukan lagi barang mentah melainkan sudah barang jadi